Jadi begini bos Sebagaimana fakta persidangan sebelumnya ketika kita memeriksa keterangan saksi Luhut Terkuat fakta ketika saudara berkomunikasi Menggunakan chat WA Terkait permintaan saham mewakili penduduk di Bapur Saya gak pernah minta saham Ada gak komunikasi tentang permintaan saham? Gak ada Oh ya sudah Yang terkait dengan perwakilan pengurusan saham Saudara sendiri kan mengatakan ketika pemeriksaan saksi Ketika diminta untuk membantah keterangan dari saksi Luhut Saudara menerangkan bahwa pada saat itu bukan saudara minta saham Saudara menjadi perwakilan Kuasa hukum Nah kuasa hukum itu ketika komunikasinya itu kapan dengan Luhut? Waduh Nanti di pembuktian saya saya bawa suratnya Ya kalau gak ingat gak usah Gak ingat Nanti ada bukti-buktinya itu semua Foto-fotonya Legal opinionnya Surat kuasa Apa? Kuasa Surat kuasa hukumnya Ada semua? Saudara sudah berkecimpung di dunia penggiat HAM ini sejak tahun berapa? Dari kapan ya? Dari 1999? Dari 1999 cukup lama Sekarang saya tanyakan Selama saudara bergelut di dunia HAM sejak tahun 1999 Pernah dengar tentang istilah menjaga kewajiban asasi orang lain? Atau kewajiban menjaga hak orang lain? Mendengar? Mendengar? Pertanyaannya mendengar aja kan? Mendengar ya Mendengar? Saudara terapkan tidak dalam keseharian saudara Dalam apa? Keseharian saudara Terapkan dong Bisa berikan salah satu contoh Yang saya terapkan soal hak asasinya Bukan kewajiban asasi Jadi yang soal saudara Dalam dunia akademik hak asasi Tidak dikenal kewajiban asasi Saya mengutip pandangan dari Marwar Syarar Mengatakan bahwa Di dalam penegakan HAM harus diperhatikan ada hak asasi orang lain Itulah yang disebut sebagai kewajiban asasi Yang saya sampaikan sekarang Berarti tadi saudara mengatakan Saudara tidak menyebarkan tentang bagaimana pemahaman Kewajiban menjaga asasi orang lain Tapi memperjuangkan hak asasi saja Jadi begini Kewajiban asasi itu akan muncul secara substansial Karena setiap orang punya hak Hak saya dibatasi oleh hak Anda Bahkan hak saya dibatasi oleh hak saya sendiri Hak saya misalnya untuk berpendidikan Maka saya sekolah Karena saya sekolah mata pelajaran saya jam 10 Taruh jam 11 sampai jam 1 Padahal saya punya hak untuk makan setiap jam 12 Maka ada konflik hak di dalam diri saya Jadi dalam diri kita saja ada konflik hak Ada kewajiban-kewajiban yang kita pinggirkan atau kita pilih Nah hak asasi seperti itu Jadi Dalam sejarahnya Kewajiban asasi itu Biasanya terminologi yang dipakai oleh mereka yang anti pada hak asasi manusia Dalam hak asasi manusia itu Kewajiban itu ada pada negara Bukan pada setiap orang Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital Pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Dan tepercaya